Pemain asing PSIS Semarang, Charles Fortes dan Taishi Marukawa dipastikan akan hadir di Stadion jati diri saat laga uji coba melawan PSM Makassar pada Sabtu 28 Mei 2022 Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO PSIS Semarang Yayok Sukawi Dua pemain asing yang baru saja didatangkan itu sudah sampai kota Semarang Fortes dan Marukawa dipastikan sudah gabung, hari ini sudah ikut latihan Jonathan Barujuni, Ali selesai juga Juni karena dipanggil tim Nasir Ralaone Ujar Yoyok di Semarang Rabu 25 Mei 2022 Diketahui saya melawan Arima Malang, kini PSIS Semarang akan menggelar pertandingan uji coba bersama PSM Makassar Pertandingan akan berlangsung di Stadion jati diri Semarang pada Sabtu 28 Mei 2022 Laga uji coba PSIS Semarang menjambu PSM Makassar akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Yoyok mengaku saat ini tengah mempersiapkan laga uji coba tersebut Apalagi Laskar Mahesa Jenar akan kembali ke markas merekai di Stadion jati diri Kita jual tiket dengan kapasitas 25.000 penonton Karena masih uji coba kita tidak mau paksakan Karena stadionnya juga belum jadi 100% kata Yoyok Untuk mempersiapkan laga tersebut, manajemen PSIS Semarang tidak ingin penonton yang sudah membayar tiket kecewa Ia pun mengaku terus menyempurnakan fasilitas stadion milik Pemprov datang tersebut Kita seminggu ini jujur ajang kapal agar penonton nanti yang datang benar-benar nyaman ucapnya Yoyok menyebut Stadion jati diri tidak hanya disiapkan menjadi markas PSIS Semarang saja Namun juga bakal menjadi tuan rumah piala presiden Nantinya jati diri ini juga akan kita gunakan untuk piala presiden Tapi itu masih rencana ya jelasnya Terima kasih sudah mengeklik video ini dan dukung channel Esmedia Sport Karena di channel ini akan memberikan berita-berita tentang sepak bola terbaru Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax